Pemirsa, calon gubernur Kalimantan Tengah nomor urut 1, Willy Midel Yosep, menggelar ibadah syukur sekaligus bersilaturahmi dengan ratusan pendeta di kota Palangkaraya dan jemaat di gedung Golden Christian School pada minggu malam 20 Oktober 2024. Ibadah syukur sekaligus silaturahmi ini diikuti oleh para pendeta dan para jemaat dari awal hingga akhir acara secara khusyuk dengan melantunkan puji-pujian kepada Tuhan. Salah satu pendeta yang berhadir pada ibadah syukur kemarin malam, pendeta Paulus Martin menyatakan dirinya bersama rekan-rekan pendeta di kota Palangkaraya siap mendukung dan memenangkan pasangan Willy Habib pada pilkada 27 November mendatang. Paulus menambahkan hal ini tidak lain karena seluruh pendeta dan umat Kristiani di Kalimantan Tengah sangat menginginkan adanya perubahan yang lebih baik bagi Kalimantan Tengah. Paulus menilai sosok Willy Middel-Yosep merupakan pemimpin masa depan yang mampu merangkul semua agama dan golongan di Kalimantan Tengah guna mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan yang merata. Paulus juga menambahkan selama menjadi kepala daerah di Kapawaten Murung Raya dan menjadi anggota DPRD Republik Indonesia, Willy telah berbuat banyak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Paulus mendoakan semoga pasangan Willy Habib ini mampu mendapatkan kemenangan di pilkada serentak November mendatang dan mampu memberikan perubahan yang berarti bagi Kalimantan Tengah dan masyarakatnya. Kita minta para pendeta diundang ketat ini untuk menyatakan hubungan kepada Pabili Yosep dengan satu kerinduan bahwa pasal waktu yang tiba saatnya ada perubahan kepemimpinan. Pabili Yosep adalah yang pertama tentunya punya karisma berjiwa pemimpin yang sungguh luar biasa dan memiliki hati yang istimewa adalah merangkul semua tidak menjaga suhu atau ras atau golongan tetapi semuanya menjadi satu kerana. Itulah yang kami lihat dari seorang sosok Kami ini. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Wira Rizki Pratama, Dek TV mengabarkan.